Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera buat kita semua Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Fahmi Hakim Dengan NIMS 160-22-00112 Dari kelas DP 4401B Desain Product Telkom University Disini saya akan mempresentasikan Tugas UTS dari mata kuliah Teknik presentasi yang berjudul Penggunaan kemasan Eco Green Pada penjual makanan kecil menengah Ini adalah anggota tim kami Yang pertama ada saya sendiri Rizky Fahmi Hakim Yang kedua ada Jasmine Asalia Putri Memasuki era digital ini Begitu banyak usaha kecil atau industri kecil Yang mulai bermunculan dan bertumbuh Di berbagai daerah yang beroperasi Secara rumahan maupun pabrik kecil Suatu produk harus memiliki identitasnya Masing-masing sesuai dengan tempat Ataupun perusahaan Identitas inilah yang menjadi Salah satu nilai jual dari suatu produk Agar dapat menarik minat konsumen Sebagai pembelinya Identitas dari suatu perusahaan Yang terdapat dalam suatu produk Hanya akan bisa dicantumkan pada kemasannya Di samping harganya Kemasan plastik yang murah Dan tentunya menurunkan modal usaha Limbah dari kemasan plastik Yang sulit terurai Menyebabkan peningkatan limbah Yang begitu pesat Sampai saat ini Sampah plastik masih menjadi Isu perbincangan penting Akhir-akhir ini Di dunia pengolahan sampah Berdasarkan data kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan pada 2020 Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton Dengan adanya peningkatan tersebut Diperlakukan kerjasama Dari pelaku usaha Untuk mengelola sampah kemasan Secara berkelanjutan Tidak hanya pemerintah Komunitas Tetapi juga para pemangku Kebijakan Dan produsen sangat penting Untuk turut bergotong royong Menyelesaikan masalah ini Gambaran untuk masyarakat sasaran Sebagai salah satu pusat perdagangan Pasar baru merupakan Mata pencaharian Sebagai besar penduduk kota Bandung Kegiatan mata pencaharian Penduduk di kota Bandung ini Sangat beragam Sebagai salah satu Kota terbesar di Indonesia Bandung menyediakan Sebelah lapangan kerja Bagi penduduknya Mayoritas pedagang Makanan tersebut Menggunakan kemasan Yang berbahan plastik Dibandingkan dengan Kemasan karton Yang lebih ramah lingkungan Selain kurangnya edukasi Dan pedagang Tentunya Masyarakat yang membeli makanan pun Tak jarang membuang sampah sembarangan Sehingga menumpuknya Sampah plastik Di lingkungan pasar baru Setelah meneliti Kondisi yang ada Serta Dari permasalahan yang terjadi Kami Bersama tim Berusaha memberikan sosialisasi Dan musyawarah Kepada para pedagang Makanan Dan para pengunjung pasar baru Pelaksanaan Di sini ada Lokasi kegiatan Masyarakat sasaran Jenis kegiatan Dan tahapan kegiatan Lokasi kegiatan Sosialisasi dan musyawarah ini Berlokasi di pasar baru Trade center Yang berada di Bandung Kemudian yang kedua Ada masyarakat sasaran Sasaran masyarakat untuk kegiatan Sosialisasi dan musyawarah ini Adalah para pedagang Makanan di pasar baru Yang ketiga Ada jenis kegiatan Tahapan kegiatan Tahapan kegiatan ini Program sosialisasi dan musyawarah Terbagi menjadi tiga tahap Yang pertama Ada tahap persiapan Yang kedua ada Tahap pelaksanaan Yang ketiga ada tahap evaluasi Anggaran biaya Yang pertama ada Perlengkapan Yang diperlukan selama kegiatan Berjumlah Satu juta rupiah Yang kedua ada Transportasi Yang berjumlah Seratus ribu Ketiga ada Bahan habis pakai Lima ratus ribu rupiah Yang keempat ada Pembuatan laporan Yang berjumlah Dua ratus ribu rupiah Dengan total Semuanya Satu juta Dapan ratus Seribu rupiah Gadual Kegiatan Mungkin Sekian dari saya Terima kasih Mohon maaf Kurang lebihnya Saya Rizky Fahmi Pamit undur diri Terima kasih telah menonton!